Lalu sekarang hari ini saya akan mereview obat cacing spektrum luas yang paling sering saya gunakan Dosisnya bagaimana, pengobatannya untuk apa saja Lalu, apakah bisa membeli melalui admin sahabat satwa? Bisa! Maka dari itu silahkan tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa catat nomor admin 081235683115 Karena akan dilayani untuk pembelian obat cacing ini Terima kasih Itu materi yang hari ini akan kita bahas Stay tuned Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres Dimanapun ada berada Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hewan Narisa Di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi Seputar hewan tena Laskar Ngarit Di antara sekian banyak obat cacing yang ada di Indonesia Yang ada di sekeliling kita Hari ini kita akan mereview dua obat cacing spektrum luas Yang bukan hanya bisa mengobati cacing pencernaan Tetapi juga bisa mengobati cacing hati maupun cacing paru-paru Laskar Ngarit Bahkan bisa juga mengobati cacing jantung Atau Dirovilaria imitis Laskar Ngarit Kenapa kita mereview dua obat cacing ini saja? Karena kebetulan ketersediaan yang bisa kita review dua Selain ada beberapa yang akan kita review di lain video Laskar Ngarit Siap? Jadi ada Albenol 2500 Bolus Istri lah yang sering digunakan adalah Bolus Dan ada Flukisid Bolus Bedanya Albenol Bolus ini kandungannya 2500 mg Albenasol Sedangkan yang Flukisid kandungannya 2250 mg Albenasol Berarti Kandungan dari Albenol 250 mg lebih banyak daripada Flukisid Laskar Ngarit Nah Laskar Ngarit Jadi Di video kali ini selain akan mereview dua obat cacing ini Saya juga akan membagikan nomor admin sahabat satwa TV yang bisa jenengan hubungi untuk pemesanan kedua obat cacing ini Di nomor berapa? 081-2356-83-115 Atau jenengan bisa follow Instagram kami di sahabat satwa TV tanpa spasi Silahkan follow untuk mengikuti dan konsultasi di Instagram Kita buka dan bahas satu per satu Laskar Ngarit bedanya ketika kita membuka Albenol Yang dia bungkusnya menggunakan box Sedangkan Flukisid menggunakan kaleng plastik Laskar Ngarit Maka kita akan mendapatkan bentukan seperti ini Nah Ini adalah bentukan dari Albenol Albenol ini diproduksi oleh Sorry Didistributorkan oleh Didistribusikan oleh TMC Sedangkan ketika kita membuka Flukisid Akan mendapatkan bentukan seperti ini Yang hijau ini adalah Albenol 2500mg Sedangkan yang biru keputihan Ini adalah Flukisid yang kandungannya Albenasol 2250mg Laskar Ngarit Laskar Ngarit Dua obat cacing ini Itu adalah obat cacing yang Saat ini paling sering saya gunakan Bukan berarti obat cacing lainnya Tidak lebih bagus dari Dua obat cacing ini Tetap bagus Tetap recommended Jadi kita mereview dua ini dulu Laskar Ngarit Siap Ketika kita membuka Albenol 2500 Kita akan dapat satu blister ini Isinya 1, 2, 3, 4, 5 Oke Sedangkan yang Flukisid Isinya kalau tidak salah 42 Jadi ada di kantong Ditempatkan di kantong plastik Seperti ini Laskar Ngarit Oke Lalu Laskar Ngarit Kandungan 2500mg Kandungan 2250mg Itu indikasinya untuk apa saja Saya akan membacakannya kepada Jenengan semua Siap Jadi Albendazol Merupakan Antelmentik Antelmentik itu Obat cacing Spektrum luas Efektif terhadap Semua jenis cacing Nematoda Trematoda Dan Cestoda Baik stadium larva Maupun dewasa Indikasi pengobatan adalah Pengobatan cacing pada ternak sapi Yang meliputi Empat Zona Atau empat daerah Yang pertama adalah Pencernaan Yang kedua adalah Paru-paru Yang ketiga adalah Hati Dan Jantung Laskar Ngarit Oke Paru-paru dan jantung Terkonek ya Siap Yang pertama adalah Cacing pencernaan Dia meliputi Bunostomum Kooperia Kabertia Haemoncus contortus Nematodirus Strongyloides Oesophagustomum Osterthagia Dan Trichostrongylus Sedangkan cacing paru-paru Dan jantung Disitu ada Dictiocaulus viviparus Serta Dirovilaria imitis Laskar Ngarit Cacing pita Ada Monienzia Spesiosa Sedangkan cacing hati Yang paling terkenal Dan menyebabkan Sapi kita ambruk Adalah Fasiola hepatica Atau cacing hati Laskar Ngarit Kemarin Idul korban Kita melakukan Pemeriksaan Tidak jarang Sapi-sapi Yang gede Sekalipun Yang dicombor Sekalipun Ketika kita cek hatinya Ternyata masih ada Stadium dari Fasiola hepatica Laskar Ngarit Lalu Laskar Ngarit Dosis yang bisa diberikan Rata-rata sama Satu bolus Ini Atau satu bolus Ini Kita ambil aja ya Yang flukisit Biar adil Satu bolus Flukisit San B Dan satu bolus Albenol TMC ini Kalau untuk Pengobatan cacing Pencernaan Dia bisa Diberikan Pada Sapi Belatnya 300 kg Sapi yang jenengan Perkiraan 300 kg Jenengan Ingin mengobati Cacing pencernaan Cukup berikan Satu bolus Bisa Flukisit Bisa Albenol Tetapi Untuk Bisa Menembus Ke Pengobatan Cacing hati Maka Satu bolus Ini Hanya Bekerja Maksimal Di berat Badan 250 kg Artinya Bila Sapinya Jenengan Meragukan Beratnya Kok Di atas 400 kg Maka Sebaiknya Jenengan Memberikan Dua bolus Atau Satu Setengah Bolus Jadi Kalau Satu Bolus Ini Jenengan Berikan Untuk Sapi Berat 400 kg Dosisnya Kurang Kalau Satu Bolus Ini Jenengan Berikan Untuk Berat Sapi 500 kg Disitu Beratnya Kurang Dosisnya Kurang Maka Kadang-kadang Tidak Berdampak Laskar Harit Maka Dari Itu Yang Harus Jenengan Hafalkan Satu Bolus Albenol Satu Bolus Flu Kisit Ini Bekerja Untuk Cacing Pencernaan Di Berat Badan 300 kg Dan Bekerja Untuk Cacing Hati Di Berat Badan 250 kg Laskar Harit Itu Yang Kedua Pak Dokter Apakah Pengobatan Cacing Pencernaan Cacing Jantung Cacing Paru Paru Maupun Cacing Hati Ini Perlu Diulang Ya Bila Selama Jenengan Merawat Sapi Belum Pernah Diberi Obat Cacing Artinya Pengulangan Ini Tujuannya Untuk Apa Untuk Memastikan Bahwa Telur Yang Baru Menetas Reinfeksi Yang Pencernaan Jadi Rumusnya Kita Sering Menyarankan Untuk Program Penggemukan Sapi Kurus Untuk Program Hipofungsi Ovarium Atau Indukan Yang Tidak Birahi Setelah Melahirkan Kita Menggunakan Kurikulum Empat Kali Pengulangan Obat Cacing Yakni Selama Dua Bulan Diberikan Empat Kali Yakni Tanggal Ini Tanggal 1 Agustus Kita Beli Satu Tanggal 15 Agustus Kita Kasih Satu Bolus Tanggal 1 September Satu Bolus Lagi Dan Tanggal 15 September Satu Bolus Lagi Setelah Ini Baru Dilakukan Pengobatan Yang Disebut Pengendalian Setiap 3 Bulan Sekali Hasilnya Akan Lebih Maksimal Ketika Pengobatan Cacing Ini Diulang Pengulangan Obat Cacing Tujuannya Adalah Untuk Memastikan Sapi Kita Betul Betul Bersih Apalagi Untuk Induk Yang Mau Di Peranakan Jadi Usia 12 Bulan Mau Disetting Dia Kawin Maka Bersihkan Cacing Untuk Pedat Yang Tidak Bisa Gemuk Sangat Cocok Untuk Pejantan Yang Mau Digemukkan Intensif Sangat Cocok Pas Karang Harit Jadi Jangan Sampai Kalah Dengan Cacing Nah Yang Menjadi Catatan Adalah Kita Harus Semakin Sering Memberikan Obat Cacing Bila Pakan Yang Kita Berikan Kesati Adalah Jerami Atau Jenis Rumput Yang Tumbuh Didekat Genangan Air Pertanyaannya Pak Dokter Apakah Obat Cacing Boleh Diberikan Pada Sapi Bunting Dari Dari Kedua Catatan Yang Ada Di Perusahaan Baik Itu Dari TMC Maupun Sambi Obat Cacing Albenol Maupun Flukisid Boleh Diberikan Di Kebuntingan Lebih Dari 45 Hari Tetapi Ketika Jenangan Ragu Selama Bunting Yoh Jangan Tapi Kalau Jenangan Merasa Sapi Saya Terancam Cacing Ketika Bunting Selama Kebuntingannya Lebih Dari 45 Hari Albenol Maupun Fukisid Berdasarkan Deskripsi Yang Disampaikan Oleh Sambi Maupun TMC Boleh Diberikan Untuk Sapi Bunting Di Atas Kebuntingan 45 Hari Siap Sekarang Harik Jadi Beberapa Peternak Kami Menggunakan Kedua Obat Cacing Ini Untuk Program Penggemukan Dan Eradikasi Atau Pengobatan Cacing Di Peternak Dan 1 Banding 9 Itu Tidak Berhasil Artinya Dari 9 Yang Diobati Eh Dari 10 Yang Diobati 9 Langsung Gemuk Ada Satu Yang Tidak Terselesaikan Dan Ini PR Bagi Kita Semua Laskarang Harik Maka Dari Itu Laskarang Harik Ketika Ditanya Dok Apa Kontraindikasi Dari Pemberian Obat Cacing Albenol Maupun Flukisid Adalah Jangan Diberikan Di Bawah Kebuntingan 45 Hari Itu Yang Tertera Yang Bisa Kita Baca Dari Keterangan Yang Ada Di TMC Maupun Di Sambil Laskarang Harik Siap Jadi Laskarang Harik Buat Yang Ingin Mendapatkan Produk Ini Bisa Menghubungi Admin Kami Di 081 2356 83 115 Dan Pemesanan Di Seluruh Indonesia Bisa Dilayani Mau Beli Eceran Mau Beli Grocer Boleh Laskarang Harik Jadi Sesuai Dengan Permintaan Laskarang Harik Yang Sudah Masuk Di Kolom Komentar Beliau Semua Mendukung Apabila Sahabat Satwa TV Menyediakan Obat Obatan Yang Digunakan Untuk Hewan Ternak Terutama Untuk Teman-teman Laskarang Harik Yang Di Sekitarnya Terlalu Jauh Untuk Menjangkau Toko Saperona Atau Sarana Produksi Ternak Sekali Lagi Silahkan Hubungi Admin Di 081 2356 83 115 Nanti Akan Ditanggapi Dengan Baik Dan Akan Dikirimkan Pola Bagaimana Jenengan Pesan Apa Kita Siapkan Nota Kita Perkirakan Ongkirnya Berapa Alamat Jenengan Transfer Ke Rekening Yang Kita Siapkan Lalu Barang Kita Kirim Tidak Ada COD Jadi Jenengan Percaya Saya Saya Percaya Jenengan Uang Ditransfer Dulu Kita Cek Transfer Masuk Proses Packing Resi Kita Kirim Dan Silahkan Dipantau Serta Nanti Minta Testimoni Bila Diterima Mata Semoga Review Baca Ceng Kita Hari Ini Memberikan Banyak Manfaat Buat Jenengan Semua Wassalamualaikum Wr. Wb Laskar Ngari Berhasil Tetap Semangat Terima 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 Terima